Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini kembali lagi Admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar pengumuman lokasi penempatan ya Untuk P1, P2, P3, dan P4 Disini kami akan menspesifikan terkait kategori guru honorer Yang nantinya mendapatkan lokasi penempatan P3K Pada tanggal 2-3 Februari 2023 Yang merupakan jadwal resmi dari Panselnas Tetapi sebelum kita lanjut Admin ingin disclaimer konten terlebih dahulu Bahwa tanggal 2-3 Februari 2023 Yang merupakan tanggal pengumuman Kelulusan P1, P2, P3, P4 Itu tetap memungkinkan ada perubahan Dari pihak Panselnas Jadi kalau misalkan ada perubahan Dari pihak Panselnas terkait jadwal Pengumuman penempatan Nantinya insya Allah kami akan Perbaharui informasi Di channel ini Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali Menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan Informasi terbaru dari kami Baik kita langsung saja To the point terkait kategori guru honorer Yang mendapatkan lokasi penempatan Pada tanggal 2-3 Februari 2023 Yang merupakan jadwal resmi Panselnas Let's go Jadi disini Bapak Ibu Perlu mengetahui bahwa Ini yang kami tampilkan di layar monitor Adalah merupakan jadwal resmi Dari Panselnas Bapak Ibu Disini dikatakan bahwa Untuk pengumuman hasil seleksi Untuk P1, P2, P3 Dan pelamar umum Itu akan diumumkan Mulai tanggal 2-3 Februari 2023 Jadi kalau misalkan ada perubahan jadwal Akan kami informasikan berikutnya Tetapi untuk sampai saat ini Belum ada info terkait perubahan Jadwal pengumuman hasil seleksi Untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum Tetap untuk sementara Kalau kita cek di portal Kemendikbud Itu tetap di tanggal 2 Sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 Begitu juga untuk masa sangganya Jawab sanggah Kemudian pengumuman final Itu tetap tidak ada perubahan Bapak Ibu Untuk saat sekarang ini Tetap tanggal 20-21 Februari 2023 Jadi intinya Kalau misalkan ada perubahan Kami akan menginformasikan kepada teman-teman Hanya melalui channel ini Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi siap-siap saja Di tanggal 23 Februari 2023 Bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum Nantinya ini masuk dalam penempatan tahun 2022 Nah disini ketika kami cek di portal Kemendikbud Kalau kita berada di bagian progress Memang untuk progress ini lancar ya Untuk pelaksanaan seleksi kompetensi Bagi pelamar umum juga sudah selesai Bapak Ibu ya Juga sudah selesai Atau masih sementara dalam proses berjalan Sehingga nanti ketika Untuk progress pelamar ini Pelamar umum ini sudah kelar semua Maka nantinya kita siap-siap menunggu Pengumuman lokasi penempatan Kenapa? Karena memang untuk pengumuman lokasi penempatan Pengumuman kelulusan di portal SSCISN Itu akan diumumkan Serentak Bapak Ibu ya Itu akan diumumkan serentak Seperti itu Itu yang harus Bapak Ibu pahami Dan Bapak Ibu cermati Kemudian ketika kita lanjut lagi disini Ini adalah kategori guru honorer Yang nantinya mendapatkan lokasi penempatan Jadi pada saat Bapak Ibu Kembali mengecek akun SSCISN-nya Atau mungkin Bapak Ibu sudah screenshot di bulan Oktober Jadi kalau misalkan notifikasinya seperti ini Anda mendapatkan penempatan Lokasi penempatan Anda Akan ditetapkan pada saat pengumuman Maka guru honorer Yang mendapatkan notifikasi seperti ini Berarti inilah kategori guru honorer Yang akan mendapatkan lokasi penempatan menjadi ASN Mulai tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023 Berdasarkan jadwal dari BKN Ataupun Panselnas Jadi kalau misalkan di akun Bapak Ibu itu Notifikasinya Anda mendapatkan penempatan Berarti Bapak Ibu akan mendapatkan lokasi penempatan nantinya Di bulan Februari Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Tapi kalau misalkan keterangannya seperti ini Keterangannya seperti ini Mohon maaf Formasi pada instansi sudah tidak tersedia Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini Kalau misalkan Bapak Ibu P1 Dan keterangannya tetap seperti ini Maka Bapak Ibu bukan menjadi kategori Yang akan mendapatkan penempatan di bulan Februari 2022 Jadi notifikasi seperti ini Menandakan Bapak Ibu akan ikut di seleksi P3K Guru Tahun 2023 Baik itu Bapak Ibu P1, P2, ataupun P3 Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan Kategori guru honorer yang akan mendapatkan penempatan Pada tanggal 23 Februari Ataupun kategori guru honorer yang akan ikut Lanjut PPK 2023 Nah kemudian kita lanjut lagi disini Bapak Ibu yang terhormat Disini ada agenda ya Informasi untuk P1 yang sudah penempatan Dan P2, P3 yang sudah diobservasi di tahun 2022 Jadi yang pertama Bapak Ibu perlu ketahui P1 yang memperoleh penempatan Tetapi belum melakukan resume di tahun 2022 Akan mendapatkan kesempatan di tahun 2023 Jadi bagi rekan-rekan P1 yang sebenarnya ada penempatannya di tahun lalu Tahun 2022 Tapi belum sempat melakukan resume karena sesuatu hal Nantinya di tahun ini Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk resume kembali Alhamdulillah ya Kemudian disini pengumuman lokasi penempatan Itu terjadi pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023 Kalau jadwalnya tidak berubah Bapak Ibu ya Kalau jadwalnya tidak berubah Nah itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat Disini untuk usul penetapan Nipe 3K itu pada tanggal 7 sampai dengan 31 Maret 2023 Dan kemungkinan besar SK di sekitar bulan April 2023 Tapi ini baru sebatas prediksi Bapak Ibu ya Baru sebatas prediksi bisa saja meleset Nah Bapak Ibu perhatikan tabel yang ada disini diagram ya Atau struktur disini dilihat bahwa untuk pelamar P1 Itu sebenarnya berjumlah 193.954 Bapak Ibu Yang masuk kategori guru pelamar P1 Yang mana nantinya di tahun 2023 Itu yang akan langsung dimenunggu penempatan Dalam artian akan mendapatkan lokasi penempatan Itu berjumlah 127.621 pelamar P1 Yang nantinya bersiap-siap menunggu lokasi penempatan Pada tanggal 23 Februari 2023 Sedangkan ini yang 65.954 Itu akan lanjut di PPPK 2023 Mudah-mudahan dituntaskan di tahun ini Bapak Ibu ya Jadi 65.000 ini tidak perlu menunggu pengumuman tanggal 23 Februari Yang perlu menunggu pengumuman pada tanggal 23 Februari 2023 Adalah 127.621 P1 ditambah P2 yang P2, P3 Yang ikut observasi ditambah lagi pelamar umum Itu yang harus Bapak Ibu pahami Disini Bapak Ibu bisa lihat daftarnya ya Disini sudah lengkap kami cantumkan Jadi nantinya berapa jumlah P1 yang akan menunggu pengumuman Menunggu akan mendapatkan lokasi penempatan pada tanggal 2 Februari sampai 3 Februari Itu berjumlah 127.621 Sedangkan P2 dan P3 yang akan mendapatkan lokasi penempatan tanggal 2 dan 3 Februari Itu 124.749 Sedangkan pelamar umum yang akan mendapatkan penempatan nantinya di tanggal 2 dan 3 Februari 2023 Itu berjumlah 66.659 Jadi sudah sangat jelas ya Apa yang kami bahas disini Terkait dengan apa namanya Kategori guru honorer yang akan mendapatkan lokasi penempatan P3K Pada tanggal 2, 3 Februari 2023 Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh